Pertandingan final Liga 2 Aska PSSI Purbalingga mempertemukan tim Brahmasari FC Karangmoncol dengan tim Putra Junior FC Merebet. Pada pertandingan tersebut skor akhir 4-3 untuk kemenangan tim Brahmasari FC yang ditentukan melalui tendangan adu penalti. Pertandingan final Liga 2 Aska PSSI Purbalingga mempertemukan tim Brahmasari FC Karangmoncol dengan tim Putra Junior FC Merebet dilaksanakan di lapangan desa Karangaren, Kecamatan Kutasari. Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi namun minim pelanggaran. Meski dua tim saling berusaha menembus pertahanan namun sampai menit akhir tidak ada gol yang tercipta. Pertandingan dilanjutkan melalui bebek adu penalti dengan skor akhir 4-3 untuk kemenangan tim Brahmasari FC yang ditentukan melalui tendangan adu penalti. Ketua Aska PSSI Purbalingga HR Bambang Irawan mengatakan pertandingan digelar memiliki tujuan untuk mencari bibit-bibit pemain muda berbakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah berjalan lancar dan juarannya dari Karangmoncol untuk kami dan selamat untuk mereka karena ada 4 klub yang nantinya tentunya naik kelas menjadi masuk ke Liga 1 PSSI Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini tadi yang ditanyakan tujuannya tentunya ini kita menggulirkan bola di Kabupaten Purbalingga biar semakin hangat dan kita harus tahu betul manfaat dari Liga ini salah satunya adalah mencari talent-talent yang sekiranya pada saatnya nanti kita bisa masukkan ke tim kebanggaan kita Persibangga. HR Bambang Irawan menambahkan untuk 4 tim yang menjadi finalis Liga 2 Aska PSSI Purbalingga akan promosi ke Liga 1 Aska PSSI Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.